dan menggunakan sarana ambulan desa ini dengan benar kalau akhir-akhir ini ada pemberitaan yang kurang enak tentang penggunaan ambulan desa yang salah tadi malam Kepala Dinkes, Camat dan OPD terkait sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk menyelidiki apakah berita tersebut benar atau tidak karena kan kadang-kadang ada berita yang memang itu tidak sepenuhnya benar sehingga harus cek dulu di lapangan himbawan kepada Kepala Desa agar mematuhi petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan pernah menjawab memang Kepala Desa ya? iya, pernah menjawab Kepala Desa karena memang sudah diserahkan ke desa ada sopir khusus atau bisa pindah-pindah itu? sopir itu tidak diatur tetapi yang diatur adalah soal penggunaannya kemudian himbawan agar bagi warga yang tidak mampu untuk dibegaskan dari segala biaya itu bisa diperdeskan dan yang mampu itu bisa mengganti bensin dan sopirnya tapi yang bagi tidak mampu harus dibegaskan biaya itu harus diatur dalam perdes ya soal sangsi itu tentu ada setiap aturan kan memang ada nah, sangsi terberatnya adalah ditarik 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 dan kemudian ada berita acara kesepakatan kalau ambulan besar menjawab desa ini saran benar melihat pelanggaran itu seperti apa? masyarakat itu tidak usah dihimbau masyarakat itu sekarang cerdas dengan banyaknya media online banyaknya media sosial kemudian banyaknya organisasi-organisasi sosial yang senantiasa terus memantau perjalanan pemerintahan masyarakat itu juga terbukti di lapor lumajang di WA-nya bupati WA wakil bupati WA para pimpinan OPD yang lain selalu mereka langsung bisa menyampaikan soal pengaduan terkait apa saja yang terjadi selamat menikmati